Halo para pemirsa isi stok, kita lagi menghitung ada IPO baru nih, banyak banget nih IPO baru Kalau gula kan udah kemarin ya, ini ada KRYA, HATM, Aksio, ada Dewi ya, kita membahas Aksio dulu ya Kita lihat infonya, bookbuilding-nya sampai 5 Juli, mulainya 29 Juni, harganya 120-140 Sektor teknologi komputer hardware, dia punya merk Aksio, produknya notebook, dan punya produk RAM namanya VC Pro Oke, kita mau, kalau Anda mau download, ini download disini nih, prospektus bisa download disini Prospektus kalau Anda sudah download, nah ini, download ya, nah akan kesini Ini jumlah saham yang dibagikan ke masyarakat itu 17,63 Kalau ada employee stock option, itu 0,18%, jadi totalnya ya 17,8 lah, ya 18% lah Jadi yang kita lihat tuh ininya nih, ini yang jadi perhitungan kita Nah, jadi perhitungan kita ini menggunakan rumus analisa fundamental Binyamin Graham disini Nah, Anda bisa klik easy stock itu dari Google Play Store Oke, sekarang kita lihat lagi laporan keuangan Nah, disini ya, oke Terus kita lihat laporan audited-nya Nah, ini dia Aktiva Kita cuma concern sama, ini rumusnya Binyamin Graham sekali lagi Dia concern sama aset lancarnya ya Dan itu yang saya blok uang muka, biaya dibayar di muka, dan pajak dibayar di muka Itu harus dikurangin dari aset lancarnya Karena uang muka, biaya di muka, dan pajak dibayar di muka itu hanya catatan akutansi Nah, itulah cara Binyamin Graham Kalau utang jangka penek jangka panjang biasa ya Nanti itu tetap kita Kita lihat disini Laba tambor jantus 135 135 miliar lah ya Nah, ini Dividend nggak ada disini Dividend nggak ada Nah, ini perolehan aktiva tetap Ini 53,8 miliar Nah, ini juga sebutnya penambahan investasi saham Bisa mempengaruhi Oke, habis itu kita mau lihat Ada nggak non-performing loan-nya Analisa umur piutang usaha Lebih dari 90 hari Itu harus kita kurangkan dari net current asset Kita cari depresiasi nih sekarang nih Nah, ada tadi tuh depresiasi Nah Ini depresiasinya 19,3 Tapi kita bisa cari juga Ini kan 57 kan? 0,44 Kalau mau konservatif nih aset dalam pembangunan Aset guna bangunan Hak guna bangunan dikurangin Jadi penambahan netnya Sekarang kita mau cari Nah, disini nih Penyusutan nih Kalau anda jumlahin aja semuanya Penyusutan, penyusutan aktiva tetap 19, kalau nggak salah Kalau di jumlah tadi ya Betul Nah, pendapatan lain-lain Disini Laba selisih kurs Ini harus dikurangin nih Keuntungan penjualan aktiva tetap Masih kurangin Dampak perubahan program Imbilan kerja Ini juga harus dikurangin Pendapatan lain-lain Nah, terus Penyusutan aktiva tetap Juga ada Disini Amortisasi juga ada Penyusutan properti investasi ada Ini semua udah ada Di perhitungan kami Anda nggak usah Terlalu khawatir lah Tetapi kalau anda Menghitung sendiri Nah, ini beban lain-lain Penyusian penurunan nilai persediaan Ini juga Kan beban-beban Artinya Ini yang mengurang ya Kan yang harus ditambahkan Rugi penurunan nilai aset tetap Juga harus ditambahkan Penyusian karena Secara cash flow Ini non-cash Expenses Oke Nah, sekarang kita masuk ke Easy stock Gimana cara ngitungnya nih Nah, ini memakai Dua buku ini Security Analysis Dan Intelligent Investor Punya maingram ini Gurunya Warren Buffett Dan ini Easy stock ini bisa diakses Melalui Google Play Store ya Google Play Store Nah, ini Google Play Store Easy stock Anda bisa Bisa pelajari disini Nah Anda bisa download lah Ini kebetulan saya memakai Macbook Jadi Sementara kan belum bisa di iOS Baru bisa di Android aja Easy stock Oke Sekarang kita Akan Masuk ke Nah Oke Pertama Anda download Oke Ini saya Ini dulu ya Close Close dulu Anda masuk disini Close dulu Nah, oke Anda akan keluar Nah, tadi gambarannya yang bendera itu Anda masuk di bawah Paling dasar ada menu True Value IPO Nah, ini Anda setelah klik masuk ke sini Anda isi semua data disini Oke Terus Nah, Anda isi nih Parameter-parameter berikutnya nih Sebenarnya Nah, ini Pertumbuhan Tadi kan emang berhasis ya Pertumbuhannya Tapi kita Konservatif aja Pakai 5% Government bondnya Dari mana Ini ngitung government bond dari sini Nih 10 Tahun ya 7, 3, 9, 0, 4 Nah Oke Terus kita isi semuanya Nah, ini Capek Opec Depreciation Non-recuring Yang tadi kita Sudah ini Anda emang Kalau sudah jadi Apa Dia udah listed Baru kita Bisa Bisa tunculkan Tapi kalau Dia belum listed Karena Secara sistem Program kita Itu harus listed dulu Baru bisa Secara otomatis Menampilkan nilai Nah, kalau ini kan Perhitungan manual Offline Nah, ini Ini Hanya Anda yang Mempunyai Fasilitas Apa Member Kalau member itu Ada Ada tiga fasilitas Atau feature Yaitu Pertama Menghitung Perusahaan yang Mau akan IPO Ini pun Juga bisa Menghitung Perusahaan-perusahaan Anda Kalau Anda Ingin tahu Valuasi Anda Seperti apa Dibandingkan Dengan perusahaan-perusahaan Yang ada di market Itu bisa juga Terus yang Kemudian Ada Feature Best Stock Selection Dan ada Feature Stock Simulator Anda bisa Lihat di Video-video Saya sebelumnya Ini Tidak ditampilkan Di video ini Hanya Untuk Hitung Turbo IPO Oke Nah, ini Sudah kita Isi semua Ya Kita Click Yang warna Hijau Nah Itu Angkanya 2350 Sampai 28 Nah, ini Luar biasa Angkanya Berarti Bukan Maksud saya Ini Ini Kenapa Perusahaan ini Dijualnya Murah Padahal Dia harganya Bisa Nyampai Ke 2000 Nah 120 Hama 140 Sangat Murah Kalau Anda Lihat Tadi Anda Lihat Di sini Di Apa Dari sini Aja Anda Lihat Laporan Keuangan Yang Paling Gampang Lihatnya Begini Ini Total Utang Liabilitas 429 429 Ya Karena Asetnya Sendiri Sudah Bisa Nutup Artinya Dia Surplus Meraca Di Networking Capital Yaitu Seperti Aset Lancar Dikurangin Liability Short term Debt Yang ini Ini aja Udah kuat Banget Networking Capital Ditambah Utang Jangka Panyok Pun Yang Cuma Kecil Itu Tetap Surplus Belum Di sini Di profit Belum Tadi Ada Depresiasi Non Cash Expenses Yang Secara Cash Flow Itu Bukan Biaya Nah Capexnya Juga Tidak Terlalu Besar Dan Dia Tetap Produktif Tadi Capexnya Ini Dia Bisa Menghasil 135 Miliar Coba Capexnya Berapa Tadi Di Capex 57 Miliar Ya Kan Dengan Dia Mengeluarkan 53 Miliar Dia Bisa Menghasilkan 135 Miliar Berarti Perusahaan Bagus Kan Produktif Sekali Dia Spend Cuma 54 Miliar Tapi Bisa Menghasilkan Output 135 Miliar Ya Gitu Aja Para Sahabat Easy Stop Kita Belajar Fundamental Bin Yamin Graham Silahkan Anda Coba Kalau Mau Beli Boleh Anda Bisa Beli Itu Dan Nanti Kita Akan Jumpa Lagi Di IP IPO Yang Berikutnya Oke Oke Ini Saya Mau Quit Dulu Oke Saya Quit Saya Quit Saya Quit Oke 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 Terima kasih.